Saudara, batas waktu pendaftaran calon presiden pada pemilu 2024 kian dekat. Sejumlah partai politik kian tancap gas menggerakkan mesin politiknya. Kalkulasi ulang strategi pun dilakukan. Apalagi setelah PDIP melakukan manuver pencapresan Ganjar Peranowo tepat sehari sebelum lebaran. Dalam sepekan ini saja safari politik berbalut silaturahmi semakin gencar terlihat. Tujuan nyata lain tak bukan adalah pendekatan untuk menjalin koalisi solid. Manuver pencapresan Ganjar ini tampaknya membuat koalisi Indonesia Bersatu yang dibangun Golkar, PAN dan P3 Goyah. Apalagi P3 secara mengejutkan mendukung Ganjar Peranowo di saat belum ada sikap pasti dari partai Golkar dan PAN. Berada di persimpangan jalan, para ketua umum KIB akhirnya berkumpul pada Kamis malam. Meski membantah jika koalisi ini bubar jalan, nyatanya pertemuan ini ternyata ada pergerakan politik dari P3 dan Golkar. Seperti yang dilakukan P3 hari ini saudara untuk menunjukkan keseriusan dukungan pada Ganjar Peranowo. Pengurus P3 menemui pengurus PDI Perjuangan di kantor DPP PDIP. Pembicaraan soal siapa pendamping Ganjar juga jadi topik pada pertemuan ini. Ketua umum PDIP Megawati bilang tidak mau buru-buru soal baca wapres karena katanya banyak yang antre. Meski langkah yang diambil P3 ini mendahului Golkar dan PAN, P3 berharap bisa mengajak PAN dan Golkar untuk mendukung Ganjar. Sudah bilang sama Pak Mardiono, tunggu dulu ya Pak ya, karena kok kayak-kayak ini akan banyak yang antri ya. Ini kereta saya ini sudah banyak yang mau naik lho, jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok saya sudah punya di sini, berapa tuh? Sepuluh apa sopi Rokuyok? Ya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Dan KIB tidak dinyatakan, ya bubar tidak. Tetapi justru saya punya tugas masing-masing partai politik termasuk saya sebagai Ketua Umum Partai Pesat Pembangunan mengajak KIB untuk bersama dengan pilih hanya sama dengan P3. Nah, kalau itu terjadi maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB plus. Tapi manakala itu berbeda, yaitu kenesayaan dalam suatu perpolitika nasional kita. Nah sebelumnya, pada Sabtu malam, Ketua Umum Partai Golkar Elangga Hartarto juga melakukan silaturahmi dengan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Di Cikias Bogor ini juga membahas berbagai hal, termasuk pemilu 2024. Memang pada pertemuan ini tidak ada kata koalisi secara terang-terangan antara Golkar dan Demokrat. Namun, kedua partai ini sepakat, siap membuka kerjasama jika ditemukan satu visi misi sama. Kalau P3 sudah terang-terangan dan Golkar sudah mulai safari politik, lain lagi dengan PAN. PAN ini belum terlihat pergerakannya. Ketua Umum PAN tampaknya masih menunggu arahan dan pertemuan partai-partai koalisi pemerintah terlebih dahulu. Selain itu, PAN sepertinya masih menunggu acara ngopi bareng antara Jokowi dengan koalisi pemerintah. Baru setelah itu menentukan sikap terkait kemana arah dukungan Capres. Kami akan hadirkan peta dukungan partai sejauh ini, Saudara. Setelah P3 resmi mendeklarasikan dukungan pada Ganjar Pranowo. Sebagai baca pres dari PDI Perjuangan, baca pres maksud kami, Ganjar punya amunisi dukungan dari dua partai. yakni PDI Perjuangan dan juga P3. Nah, serupa dengan Ganjar, Prabowo, Subianto pun juga sudah mengantongi dua partai pendukung. Ini ada Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu di sebelah sana ada Anis Baswedan. Ini didukung oleh tiga partai. Ada Partai Nasdem, PKS dan juga Partai Demokrat. Jika hati P3 sudah jatuh ke Ganjar, lalu kemana hati KIB akan berlabuh? Hingga saat ini KIB belum menentukan sikapnya. Apakah akan mengusung kadernya sendiri sebagai Capres atau mengikuti langkah P3 mendukung Ganjar? Atau bisa jadi ada manuver-manuver baru? Jika koalisi besar antara lima partai benar-benar terwujud. Berbeda dengan KIB yang terancam goyah, Gerindra dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia ini justru semakin menunjukkan kesulitannya. Jumat kemarin, Saudara Ketua Umum PKB, Mohamin Iskandar bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto di Kediaman Prabowo di Kertanegara. Prabowo dan juga Caimin menyebut partainya terbuka jika ada partai lain yang ingin bergabung dalam pemilu 2024. Semakin solid, kekuatan koalisi yang semakin baik, dan semoga mengajak partai-partai lain untuk semakin bersama-sama bersama Gerindra dan PKB. Sejauh ini, Saudara, Prabowo tetap kukuh sebagai calon presiden yang diusung koalisi Partai Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Prabowo mengklaim partainya cukup kuat. Apalagi Gerindra telah membangun koalisi solid dengan PKB yang secara perolehan kursi, koalisi ini sudah cukup kuat untuk mengantar Prabowo sebagai Capres 2024. Meski sampai sekarang belum ditentukan siapa bakal cawa pres yang akan mendampingi Prabowo, tapi menurut Sekjen Gerindra, yakni Ahmad Muzani, sosok yang paling kuat saat ini adalah Ketua Umum PKB, yakni Mohaimin Iskandar atau Caimin. Karena sejauh ini Prabowo mendapat dukungan penuh dari Partai Gerindra dan juga PKB. Namun ternyata selain Caimin ada nama Menkopol Hukam, Mahfud MD yang juga santer diperbincangkan akan berduet dengan Prabowo. Apalagi Mahfud berencana akan berkunjung ke rumah Prabowo di Hambalang, meski belum terlihat hilangnya. Prabowo Subianto mengaku sudah mengantongi bakal calon wakil presidennya untuk pemilu 2024. Siapa gerangan? Nah sosok itu masih disimpan Prabowo. Tak hanya soal kekuatan partai, sosok Jokowi Dodo punya pengaruh dalam dukungan baca pres. Mendekati pil pres, Jokowi jadi magnet yang terus didekati oleh para bakal calon presiden. Ganjer Pranowo dan Prabowo Subianto saling berlomba untuk menunjukkan kedekatan dengan Jokowi Dodo. Alasannya tak lain tak bukan, demi endorsement Jokowi. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan hati Jokowi? Setelah ditunjuk PDI perjuangan sebagai bakal calon presiden 2024, Ganjer Pranowo kian lengket dengan Jokowi Dodo. Saat idul fitri, Ganjer yang merupakan gubernur Jawa Tengah memilih sholat id di Masjid Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah. Menampingi presiden Jokowi Dodo. Dan di sisi lain saudara Prabowo Subianto juga tidak mau kalah sepertinya. Berbalut silaturahmi di hari lebaran ketemu partai Gerindra Prabowo Subianto soan ke rumah presiden Jokowi Dodo di Solo. Padahal dalam momen lebaran tahun ini tidak ada aktivitas open house yang biasa dilakukan pejabat negara. Namun secara spesial Jokowi menerima Prabowo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu lembaga survei indikator politik Indonesia hari ini merilis survei elektabilitas capres dari simulasi tiga nama. Survei ini diambil pada 11 sampai 17 April sebelum PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai baca pres. Hasilnya adalah Ganjar Pranowo memperoleh 34 persen. Lalu ada Prabowo Subianto dengan 31,7 persen. Dan urutan ketiga ada Aris Baswedan ini 25,2 persen. Meski belum mengungguli Ganjar indikator politik mencatat tren survei Prabowo cenderung naik. Ada faktor jika Prabowo diam-diam mengambil hati pendukung Jokowi. Kalau dulu jika tingkat kepuasan Jokowi meningkat yang terpengaruh hanya elektabilitas Ganjar. Namun kini perlahan Jokowi's effect ini juga berpengaruh pada Prabowo. Apakah statement Mas Ganjar dan PDIP perjuangan kemarin terkait dengan Piala Dunia dianggap berbeda? Baru belakangan Pak Prabowo berhasil mengambil hati sebagian pendukung Pak Jokowi. Dan ini pula yang membuat posisi tawar elektoral Pak Prabowo meningkat. Karena dia berhasil mendapatkan dua dukungan. Satu dari sebagian pendukung Pak Jokowi, yang kedua adalah dari basis lamanya. Kian dekat dengan tenggap pendaftaran bakal Capres dan Cawapres manuver politik lewat momen Silaturahmi Lebaran 2023 terus dipertontonkan ke publik. Mesin politik pun makin panas. Pastinya bakal banyak kejutan yang akan terjadi dari pergerakan partai politik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.